Nama Peter Butler bisa dikatakan tak terlalu asing, terutama bagi supporter Persiba Balikpapan. Dalam dua periode yakni 2006-2008 dan 2012, pelatih asal Inggris ini dipercaya menangani beruang madu. Setelah berkarir di Indonesia, Peter kemudian memilih kembali mengadu nasib di Malaysia dan pada 2014, pelatih dengan nama lengkap Peter James Butler itu dipercaya menangani tim Nas Botswana hingga 2017. Setelah kontraknya tak diperpanjang, Peter kemudian pergi ke Afrika Selatan dan menerima pekerjaan di klub Platinum Stars FC. Tapi kariernya di negara kelahiran Nelson Mandela itu sangat singkat. Baru dua pertandingan memimpin Platinum Stars, Peter langsung dipecat. Kenyataan pahit itu harus diterima Peter pada awal September 2017 setelah Platinum Stars menelan dua kali kekalahan di awal musim. Masing-masing dengan skor 0-2 dari Maritsburg United dan 1-3 dari Cape Town City di kompetisi Premier Soccer Leagwe musim 2017 per 2018. Pemecatan Peter oleh Platinum Stars berbuntut panjang. Peter merasa tak mendapatkan keadilan karena klub hanya menyeberinya kesempatan dua kali. Peter pun kemudian menuntut pihak klub membayar uang kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Jika tidak, mantan pemain West Ham United itu mengancam akan membawa kasus ini ke FIFA atau Federasi Sepak Bola Dunia. Melalui juru bicaranya, Tebogo Mocha Dibane, pihak Platinum Stars akan segera menyampaikan pernyataan resmi terkait persoalan dengan Peter. Cairman kami, Cliff Ramoroa, mengatakan prosesnya saat ini masih berlangsung. Katanya, meski dikaitkan dengan Persib, namun jejak Peter terakhir kali diketahui berada di Botswana dan dikabarkan tengah mempertimbangkan tawaran pekerjaan yang disodorkan Asosiasi Sepak Bola Botswana. Sebelumnya melalui agennya, Eddie Syahputra, Peter tertarik menangani Persib Bandung. Bahkan, Eddie mengklaim justru Persib yang menginginkan jasa Peter. Eddie sendiri mengungkapkan, jika Peter saat ini sedang berada di Inggris. Ada lima klub besar yang ingin Peter Butler pegang, salah satunya Persib. Saat ini dia masih ada di Inggris dan kalau sudah ada tim yang serius menginginkannya, dia akan ke Indonesia.